Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berikut ini adalah cara mengetahui kuota SNMPTN sekolah berdasarkan akreditasi di halaman LTMPT oke langsung saja kita klik google chrome kemudian kita tulis LTMPT 2022 kemudian kita klik yang paling atas kemudian kita scroll ke paling bawah ya nah disini kita pilih berdasarkan provinsi ya berdasarkan lokasi nah bapak ibu bisa mengklik berdasarkan NPSN sekolah ya juga bisa disini saya mengklik berdasarkan provinsi Kalimantan Selatan, Kabupaten, Tanah Bumbu ya nah disini akan muncul daftar sekolah yang ada di Tanah Bumbu ya nah disini kebetulan saya ada di SMK Muhammadiyakusan Hilir ya suara swasta dan berakreditasi B kemudian kita klik nah disini otomatis akan muncul ya nah jumlah siswa keperawatan ada 13 orang yang kelas 12 ya yang akan lulus kemudian parmasi ada 46 nah jumlah kuota yang akan diberikan untuk keperawatan 13 orang ya dia mendapat kuota 25% ya jadi 13 25% nya ada 4 siswa ya kemudian parmasi 46 ada 12 siswa oke jadi seperti itu ya bapak ibu cara mengetahui kuota yang diberikan untuk peserta SNMPTN ya 2022 oke terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih Terima kasih.